Intro Dan terutama buat kalian Mantap Bismillah Guys, di video kali ini Gue lagi pengen makan Cumi, dan gue langsung kepikiran Gimana kalau gue bikin cumi Oseng Mercon Nah disini sudah ada Cumi guys, ini gue pakai cumi yang Agak besar ya Nah gue mau pakai pete juga Ini ada cabai rawit, gue mau bikin dia Pedas tapi tetap nikmat Ada cabai keriting, nah ini buat pedasnya Ini buat kenikmatannya guys Terus ada bawang merah dan bawang putih juga Nah langkah pertama gue pengen Bersihin cumi dulu, karena cumi itu Kalau tidak dibersihkan Dia bakalan bau amis guys, oke Nah ini nih guys, ini yang paling gak gue Gue suka sama orang yang suka buang Sampah plastik di laut Please banget stop buang sampah sebarangan di laut Terutama plastik ya Kalian lihat nih, kasian loh cuminya Sampai makan plastiknya loh guys Astaghfirullahaladzim Tuh guys, tuh Tuh Kasian loh cuminya Oke, nah ini langsung aja nih guys Kita keluarkan dulu nih Hati-hati nih Tinta cuminya pecah Kalau pecah gak lucu nih Waduh Nah ini dia jeruan-jeruan ya, oke Oke guys, nah ini dikeluarkan dulu nih Ini, waduh masih ada plastiknya Banyak loh plastiknya Wah Kasian loh Tuh Sedih, seolah sedih gue Kasian Pandawara udah capek-capek bersihin Kalian masih buang plastik sembarangan Nah terus ini Ini ada tintanya Ini hati-hati Nah ini langsung kita cabut aja nih Jangan sampai robek Robek nih Tintanya belebir kemana-mana nih guys Sip Tintanya kita buang Dan kita keluarkan Nah dia tuh punya paruh guys Seperti burung Cumi-cumi tuh juga punya paruh Kayak guduta juga Hup Nah Udah guys Sip Simple kan Kita cek lagi Sudah bersifat belum Nah tinggal kita cuci Nice Nah sekarang langsung kita time skip saja Biar semuanya ready Oke Oke guys Nah ini sudah gue bersihkan Dan ini tuh gue potong juga nih Karena dia besar ya Jadi gue bakalan potong-potong Jadi ini gue potong setengah badan dulu Nah ini nanti gue Sret-sret-sret Sret-sret-sret Nah biar Dia itu matang merata Oke Nah ini dua gue sisain Ini gue nanti mau bikin kalam hari Tapi nanti Nah ini gue tunjukin caranya nih Mungkin kalian ada gunting dapur Nah jangan pake gunting rambut ya Jangan pake gunting kertas juga Susah Keras dia Nah ini gunting dapur Easy one Nice Nah ini Ini gak gue potong Tapi gue sayat-sayat guys Biar beda sendiri dia Ini kita simpan dulu Eh enggak deh Ini kita biarin Nah ini pala-palanya Nah ini Bakal kita bersihin lagi nih Dalamnya masih ada Jeruan-jeruannya Gue mau pencinta jeruan Tapi penceruan ikan Ntar dulu deh Nah ini guys Kita potong-potong aja nih Nah Kriasin sesuka hati kalian aja Tadi tuh maksudnya ini Bakalan gue bikin ini guys Cumi goreng Kalam hari goreng Gue tepungin Tapi nanti Tapi sekarang kita ikut bersihkan juga Nanti bisa kita olah Gue olah di rumah Oke Astagfirullah Oke udah semua Udah Oke guys Nah sekarang langsung kita Marinasi bentar ya Biar menghilangkan aroma amis Dan juga ngempukin si Kalamarinya ini oke Tidak nipis Jeruk nipis boleh Jeruk limau boleh Dikombinasiin juga boleh Nah jeruk nipis dan jeruk limau Jeruk limau tuh lebih wangi guys Dan dia agak lebih manis Oke Kita kasih sedikit soda kue Dan Garam Nah garam ini buat menghilangkan lendir-lendir ya guys Sip Kita ratakan Oke Nah ini kita diamkan dulu Kurang lebih sekitar setengah jam Nah sembari itu guys Gue pengen ngecop Per bahan-bahan Menghaluskan Tidak menghaluskan juga sih Ngecop kasar Ini cabai dan bahan-bahan lainnya Untuk kita bikin Merconnya guys Oh seh merconnya Yang pasti kita butuh cabai Nah ini cabai merahnya nih Ini buat Ini aja Biar warnanya cantik Dan rasanya gurih Cabai merah ini kalo dimakan mentah dia gak enak Tapi kalo dimasak dia enak guys Oke dan pastinya kita butuh cabai merah Eh cabai merah Bawang merah Lapar aja gue Bawang merah Nah biar dia lebih wangi dan nikmat Bawang merah dibanyakin Terus Bawang putih jangan lupa guys Terus jahe Dan gue pengen pake Bawang Ah Gue gak sinkron nih guys Nah gue pengen pake Cabai rawit Ini tuh cabai rawit merah Nah ini hitung nih Gue pake berapa nih Ini dua-dua ya Eh satu-satu deh Satu Dua Tiga 46 47 48 49 50 guys Nah biar lebih mantep pedasnya Oke Sekarang langsung kita chop-chop saja Nah Uff Tidak Mantep banget ini guys Uff Kurang banyak Tambah lagi lah cabainya Bawang lagi Cabai rawitnya jangan lupa Kita masukin lima lagi Empat lima Oke Oke Sudah guys Nah Sekarang kita siapkan Bumbu cemplungnya Bahan-bahan cemplungnya Oke Oke guys Nah ini si Cuminya sudah kelar Sudah kelar kita marinasi Dan ini sudah mulai Sudah agak keset ya Nah jadi kalau Dikasih garam itu guys Pas didiamin Dia tuh bikin Dia keset guys Si kulitnya ini keset nih Enak Enggak licin Enggak slimy-slimy lagi Oke ini sebagian Ada gue kupas-kupas dikit Ini juga Amisnya juga udah mulai Sangat-sangat Sangat berkurang sekali ya Oke Nah sekarang Langsung kita tumis dulu ya Kita pakai minyak kurang dulu guys Minyak kurangnya agak banyak Gak apa-apa Lebih berminyak dia Yang pertama gue lakukan Gue bukan menumis si cabenya Tapi gue pengen menumis Bumbu cemplungnya dulu nih Biar aromanya terlebih keluar guys Ini ada daun salam Daun jeruk Serai Dan Ini Apa Lengkuas Yang udah gue geprek ya Pastinya lengkuas Dan serai Oke langsung kita masukin cabenya Kenapa gak rawit semua Karena Jadi kurang nikmat guys Kalau terlalu pedas banget Karena kali ini gue gak challenge Gue pengen menikmati makanan gue Kalau minyaknya kurang Kita tambah lagi Nah ini Buat bumbu-bumbu halusnya guys Langsung kita cemplungin saja Ini ada Garam Kaldu bubuk Dan micin pastinya guys Biar buri maksimal Masukin pete Langsung nih Oke nah sekarang kita kasih air ya Air agak banyak Nah ini bertujuan untuk Mematangkan si cuminya guys Nah hampir aja lupa guys Gue kasih sedikit gula merah Biar warnanya jadi lebih Kayak os yang mercon Sekit aja Agak-agak gelap gitu warnanya Oke sekarang kita tunggu mendidih Nah sekarang langsung kita masukin cuminya guys Dia sudah mendidih ya Tunggu masukin aja Nah ini Kita rebus selama 6 menit Jangan lebih jangan kurang Biar dia gak alat guys Oke guys ini sudah 6 menit Nah ini si cuminya kita angkat dulu Nah taruh disini Ini sudah gue bersihkan tempatnya Kita angkat dulu cuminya guys Soalnya karena ini kebanyakan air Jadi kita mau mengeringkan si airnya dulu Cuminya sudah matang ya Lebih lama lagi Ini nanti dia bakalan alat 2, 2, 3, 4 Oke guys Nah ini sudah kering ya Wuhu Udah cantik banget ini kering-kering basah becek itu ini langsung kita cemplungi lagi dan kita ratakan sip rata lagi guys nah ini nih baru nih gak kering dan gak berkuah juga sedang-sedang saja santai deh nih jadi sekarang langsung kita sajikan oke guys ini langsung kita tuangkan saja semuanya nih oke cumi oseng merchan ala tanbaiku udah jadi yuk langsung aja kita ke sedia makan nice oke guys kita dari sudi maka langsung aja kita mulai makan sebelum makan kita baca baca dong waduh mulai amin dan jangan lupa lalapannya guys cabe terbesar di dunia oke disini dulu kita coba ini cuminya nih guys kita terutama buat kalian empuk dan masih kenyal perfect wah wah suara baru siapa ini gua gua haper pak gregreg itu dia masalah pas masuk mulut aja wuuh hmm apa lain cabai ini guys te cuminya hmm 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 teh cumi sambal nasi masuk sopan maut hmm masih panas seperti ini likes hmm 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 prettynya masih crunchy no masya we cut I mmm hadap tem cabai gel Seasoningnya pas Dan kalau masak cumi itu ya Apalagi kalau dia dari yang mentah Dia bakal mengeluarkan air guys Jadi dia agak nyemek-nyemek itu Jadi kayak kaldu dari si cuminya Gue lebih suka cumi daripada gurita Jadi inget lagi Masih panas banget guys Masih panas banget guys Masih panas banget Masih berasep gila Dan pedasnya pas banget ya Tetap bisa dinikmati Ini guys Anak Yang mingg Dan 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 Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton